Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman trader semuanya Dimanapun saat ini anda berada Update di XAU Hari ini di jam 16.17 Waktu Indonesia Barat Kita akan melakukan Review ya Kita akan mereview lagi Yang sudah kita analisakan Tadi pagi Ada satu sell stop Yang Sudah Tereksekusi dan sudah exit Di sana Kemudian tadi sempat naik Beberapa kali kalau kita perhatikan Ini kecenderungan yang tadi Sudah kita sampaikan dia kuat turun Walaupun tidak sampai naik di 18.43 Hanya naik-naik kecil Tetapi perhatikan High downloadnya meski Tidak terlalu signifikan tapi Masih menuju ke bawah Kemudian yang bullish Ini ada penolakan yang tadi panjang Ini mengindikasikan Ada buyer yang muncul Dengan lebih kuat ya Namun demikian Ada 2-3 kali Buyer mencoba untuk menembus Level terdekatnya Lagi-lagi gagal dan Ditolak dengan Kuat oleh seller Bahkan sudah kita sampaikan Tadi ada beberapa yang bertanya Pak ini arahnya kemana Ini potensinya Kira-kira seperti apa ya Chatnya masih ada Kita sudah Sampaikan ke beberapa Yang tadi sempat Berkomunikasi Kita sampaikan bahwa Dari beberapa Transaksi Dari beberapa Percobaan untuk Untuk Naik lebih kuat Atau koreksi lebih kuat Tetapi gagal Dibatasi di levelnya Dan Sudah mulai Mau Merah Maka kemungkinan terbesar Masih akan lanjut merah Sehingga tadi kita Sudah kasihkan Untuk entry-nya disini Sell Untuk yang kali kedua Yang sudah Kita exit yang pertama Sell pertama sudah kita exit Kemudian sell kedua Sudah kita Masuk disana Kemudian sudah Juga sudah kita exit Di kisaran 300an Dari update ini Setidaknya Apa yang bisa kita dapatkan Bagaimana dengan Perkembangan berikutnya Maka yang Kita lakukan Melihat dari Kecenderungan yang dominan Trend kuatnya masih turun Belum ada Tanda-tanda kuat naik Maka fokus kita ke sell Hanya saja nanti melihat Triggernya apa Kemudian untuk Limit yang di atas Buy limitnya Sementara kita Bisa batalkan Atau kita biarkan Karena masih terlalu jauh Selagi kita belum Menutup semuanya Selagi kita belum Menutup Dari Monitor kita Kita bisa Biarkan dulu Karena kemungkinan Untuk bergerak di atas Masih Terlalu jauh Kemudian Buy stopnya Buy stopnya Kalau kita lihat Kemungkinan itu Masih ada Kemudian Tapi masih Membutuhkan waktu yang Cukup Ya cukup Jauh Kemudian Untuk pendingnya Tadi untuk Buy limitnya Kita belum Sempat Masukkan Disana ada buy limit Yang belum sempat kita Entrykan disana Ini buy limitnya Di 1826 Ada sebagian broker Yang sudah Sudah kena Karena mungkin Spreadnya lebih rendah Tidak menjadi masalah Karena sudah Bergerak Dan Tetap berpotensi Tetap berpotensi Tetap berpotensi Ada koreksi dulu Ke atas Walaupun pada Akhirnya nanti akan Turun lagi Setidaknya Masih ada peluang Untuk kita Taking profit Disana Kemudian Peluang selanjutnya Perhatikan ketika Dia sudah mulai Koreksi Dan mendekati levelnya Kemudian ternyata Balik lagi ke bawah Maka fokus kita Ke sel lagi Nanti ketika Dia sudah koreksi Kemudian dia terpental Disana atau Tidak mempubrik Lagi di atas Di level ini Berpeluang Nanti memantul Kembali Kalau sudah memantul Dan berik lagi Di Level bawahnya ini Maka kemungkinan besar Masih akan lanjut Hingga di 1818 Nah karena itu Kita nanti uji Apakah ini akan Dilewati Atau sebaliknya Karena secara Struktur dari Kender yang terbentuk Yang terdekat Masih Menunjukkan Tanda-tanda Sel yang kuat Selanjutnya Nanti di 1823 Kita uji Apakah nanti Mampu Kemudian berikutnya Di 1818 Ini mungkin Update-nya Untuk nanti Memanfaatkan Peluang-peluang Yang ada Bisa Kita Gunakan Untuk Entry point-nya Perhatikan levelnya Perhatikan Sumbu Kemudian Range-nya Kita perhatikan Range-nya Apakah sudah Terpenuhi Atau belum Kalau belum Terpenuhi Masih Berpotensi Di sana Sehingga Nanti Masih Berpeluang Di Kisaran Ini Potensinya Masih ada Di 1812 Tentu Untuk Mencapai Di sana Selalu ada Tahapan Selalu ada Pergerakan Yang Minimal Secara visual Bisa kita lihat Apakah nanti Koreksi kecil Kemudian balik Lagi menguat Koreksi kecil Kemudian pullback Kembali Kita nanti Amati Berikutnya Hingga Di Sesi Amerika Dan Eropa Ketemu Jam 7 malam Sampai Jam 23 Nanti kita Akan monitor Berikutnya Untuk selanjutnya Nanti evaluasi Kita update lagi Di Malam hari Mungkin kita Tidak expose Karena Hanya Buat teman-teman Yang Ada jadwal Untuk Malam hari ini Sehingga Tidak menjadi masalah Untuk Review-nya Kita bisa Lakukan besok Pagi Biar Ada Pembelajaran Biar Ada Koreksi Dan evaluasi Yang kita Sudah Lakukan Seperti Apa Untuk Memperbaiki Kualitas Trading Kita Menjadi Lebih Baik Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Teman-teman Suanya Dan Bisa Menjaga Konsisten Dalam Profit Kita Apapun Tekniknya Bagaimanapun Caranya Paling Penting Bagaimana Endingnya Bisa Profit Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Profit Dua Warahmatullahi Bagaimanapun